Hai hasilnya itu bisa berbeda-beda belum tentu semua harus bisa waskita belum dulu semua harus bisa melihat tapi yang jelas Hai sensitif proyeksi nya itu pasti meningkat Oh gitu ya sensitivitas iya karena kalau misalnya main waskita itu udahlah capek gitu kalau misalnya kita kayak gitu pasti capek nggak mungkin enggak malah orang-orang yang ngelihat kayak gitu pun pingin nggak ngelihat yang punya indera ke-6 apa segala macam itu malah terbebani sih malah mereka mereka nggak akan pernah bangga sebetulnya merasa terbebani tapi pada hakikatnya semua orang dibekali punya semua indera ke-6 itu sebenarnya ya siksain itu ya Iya kita akan mengaktifkan seks ini siksensi itu kan melihat tuh penglihatan itu seperti melihat fisik gitu ya padahal ketika kita memiliki firasat-firasat itu sebetulnya juga termasuk itu bagian dari itu Mas Hendran itu pertanyaan buat Mas Ori saat saya belajar meditasi sekitar jam 12 malam yang saya rasakan kok badan ini terasa ringan terus seakan-akan badan ini kayak mau jatuh melayang itu kenapa ya Iya bener itu sensasinya mungkin beberapa orang ngalamin gitu itu perpindahan dari dimensi saat dimensi ke dimensi itu rasanya kayak naik lift gitu begitu itu berarti sensasi yang biasa-biasa saja ya yang biasanya di alami temen-temen meditasi jadi perpindahan dimensi sebetulnya itu oke sekarang ini kan banyak Mas yang berbicara tentang jati diri itu sebenarnya makna tersirat dan tersurat dari jati diri itu apa jadi jadi diri itu enggak ada jadi diriku dan jadi dirimu jadi diri semuanya itu adalah kesadaran ruang jadi kita adalah sebetulnya makhluk ruang jadi yang terjebak pada tubuh fisik jadi sebetulnya mengenali jadi diri itu adalah mengembalikan lagi bahwa kita ini adalah ruang kesadaran keheningan itu tadi jadi kalau kita terjebak pada tubuh fisik ya jadinya kita akan lupa pada pada diri kita sebetulnya kita ini siapa makanya orang-orang dulu itu diawali dari pertanyaan siapakah diri saya sebetulnya satu terus dia naik lagi levelnya sebelum saya disini saya dimana ya sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu Anda memancing bahwa sebetulnya kita ini siapa gitu kita ini adalah ruang keheningan yang terjebak pada tubuh fisik semangat kayak kemarin saya ceritakan di apa spiritu nusantara spiritual forum ya kita ini sebetulnya adalah sebetulnya kita ini roh yang memiliki jasad atau kita jasad yang memiliki roh ya itu kan bersebutnya pertanyaan mendasar kalau kita salah mengertikan itu ya kita akan terjebak yang dikejar adalah materi fisik aja jadi kesadarannya tidak dapat sebetulnya kan gini konsepnya bagaimana kita mengejar materi ini dalam dunia sehari-hari itu untuk menspiritualkan materi yang kita kejar jadi jangan dikembalikan ke materi lagi tapi bagaimana nilai-nilai nilai apa yang kita lakukan hasil apresiasi yang kita terima itu menjadi penilai spiritual sukmo nguntal rogo progo nguntal bener ya gitu istilahnya kayak gitu kalau dijawabkan itu ya sukmo nguntal rogo itu kan sebetulnya ketika orang itu mengalami transformasi kesadaran jadi dia seolah-olah dia pun dengan tubuh fisiknya ini ada jarak dia mengamati segala gerak tubuhnya yang mengendalikan adalah kesadaran nah inilah yang disebut sukmo nguntal rogo gitu ruh yang memiliki jasad jasad atau yang dipinjami jasad Oke boleh sih bisa ditangkap Bang kalau dikirwa wawah-wawah aja tanpa meditasi itu bisa nggak melihat atau mendengar hal-hal yang di luar Allah hahaha ya jangan disitu poinnya hahaha jadi poinnya sebetulnya bermeditasi itu bukan mencari seperti itu mencari kedamaian mencari keheningan bukan mencari sensasi seperti itu tapi kalau misal ada anak baru belajar terus dia pengen lihat hal-hal gaib gitu gimana sampai menasihatinya Mas karena menurut saya itu enggak semua orang itu dibekali itu itu memang apa ya kalau menurut saya misalnya saya berlatih sama teman-teman hasilnya itu bisa berbeda-beda belum tentu semua harus bisa kita belum tentu semua harus bisa melihat tapi yang jelas Hai sensitif proyeksi nya itu pasti meningkat Oh gitu ya sensitivitas Iya karena kalau misalnya main was kita itu udahlah capek gitu kalau misalnya kita kayak gitu pasti capek nggak mungkin enggak malah orang-orang yang melihat kayak gitu pun pingin nggak ngelihat Hai yang punya indera keenam apa segala macam itu malah terbebani sih malah mereka nggak akan pernah bangga sebetulnya merasa terbebani tapi pada hakikatnya semua orang dibekali punya semua indera keenam itu sebenarnya ya siksain itu ya Iya kita akan mengaktifkan sekseni seksensi itu kan melihat tuh penglihatan itu seperti melihat fisik gitu ya pada ketika kita memiliki virasat-virasat itu sebetulnya juga termasuk itu bagian dari itu iya cuman kan kita menyamaratakan memukur rata harus bisa lihat nggak bisa seperti itu juga ya nah ini ini pertanyaan ke Mas Ori cara mengobati luka batin dengan dan menggunakan kekuatan energi itu gimana Mas jadi istilahnya sebetulnya saya itu memaknai karma itu adalah dosa yang terus menggantuin kita satu-satunya cara bagaimana kita terlepas dari dosa itu adalah memaafkan apa yang pernah kita lakukan itu pasti luntur memori-memori itu kebanyakan kan ketika kita melakukan suatu hal itu yang kita takutkan neraka oke kan gitu bukan tindakan kita sebetulnya kita perlu perlu pahami adalah kegecewaan kita kenapa kita melakukan suatu tindakan seperti itu gitu oke oke nah kita itu harus memaafkan tindakan kita yang lalai itu karena pada 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 itunya kan jelas bahwa kita ini apa harus padar kadang daya yang yang ini yang bawa manusia itu berada dalam jalan yang sesat atau apa ya Oh tidur yaitu artinya bahwa di dunia ini tuh banyak jebakan-jebakan yang membuat kita lalai oke Mas saya agak bersingkat supaya 10 sampai 15 menit sudah selesai nanti sisanya kita teruskan di Malang Mas karena ini banyak banget spesial buat jenengan paling enggak 50 persennya udah saya sampaikan Assalamualaikum perkenalkan saya Merry dari Bekasi untuk Kang Ori saya mau tanya tentang tahapan awal bermeditasi dan waktu yang bagus mohon sarannya apa yang utama harus saya lakukan itu Mas jadi kalau masalah waktu itu kalau misalnya awal sempatkanlah setiap waktumu untuk bermeditasi misalnya setelah ibadah berserah mulai dari keyakinan apapun sebetulnya mulailah setelah ibadah itu mulai merenung merenung itu kan sebetulnya proses meditasi pada 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 waktu-waktu tertentu juga sebetulnya alam ini setiap waktu itu dia memiliki frekuensi warna yang berbeda-beda jadi di poin frekuensi tertentu itu memudahkan seseorang untuk hening untuk mencapai keheningan yaitu alam semesta itu mendukung itu itu waktunya adalah seperempat malam seperempat malam terakhir di sepertiga malam sepertiga malam jam tiga malam ya Iya jadi mulai jam 12.00 jam tiga itu waktu-waktu yang lebih karena spektrum warna energinya mendukung sekali untuk orang itu mencapai keheningan Oh makanya kalau dipondok dulu disuruh keyakinan mulail jangan jawab segitu ya Mas ya itu kan berarti orang dulu udah tahu gitu buat kami yang sedang berlatih olah nafas dan meditasi tapi nggak bisa lihat macem-macem dari kecil Apakah bisa bantu orang lain kayak Masori kan membantu itu tidak harus melihat Iya itu kan juga pertanyaan itu kan juga terjadi dengan teman-teman kita juga yang berlatih juga sama dengan saya gitu jadi teman-teman itu juga mengalami hal yang sama saya ini enggak kelihatan Mas terus gimana cara ngobatinya yakin aja udah tanya-tanya juga sembuh gitu jadi kita nggak perlu banyak itu yang nggak bisa ngelihat tapi karena yakin dapat mantra dari bambahnya dulu sembuh Iya yang penting yakin gitu ya cuman di posisi tertentu kan ketika kita melihat itu menambah keyakinan sebetulnya iya 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 yaitu urusan-urusan yang diatas lah tapi kalau Masori bisa ngelihat Mas ada misalnya yang keganjalan perlu disembuhkan apa gitu Iya kerasa itu rasanya lah cuman kan gini poinnya Allah itu selalu adil jadi ketika dalam peranmu di dunia ini tidak kamu butuhkan nggak akan diberi Oh apa namanya perangkat-perangkat itu jadi ibarat saya ini petani gitu nggak mungkin saya dibekali suntik sama seseorang gitu misalnya saya seorang dokter nggak mungkin saya dikasih pacul pasti sesuai dengan peranya di mukti dunia ini gitu nah ini pertanyaan menarik tentang pendapat Masori mengenai surga dan neraka ini penting nggak sih sebenarnya penting jadi tapi eksistensinya itu sebenarnya dalam rangka untuk reward dan punishment sebagai pembelajaran bagi mereka yang awal aja atau memang gimana Iya kan itu harus tercemen di dunia ini juga makanya sebetulnya surga dan neraka itu juga ada-ada di dunia ini juga tapi di sana juga ada jadi Oh itu sangat adil ketika menciptakan surga dan neraka nuk neraka itu kalau nggak ada neraka nggak mungkin orang itu bisa masuk surga jadi neraka itu sebetulnya tempat penyucian jadi Oh itu adil jadi kalau mau dimasukkan lemari harus dicuci dan disetrika dulu gitu lah kita kita itu terlalu takut tentang neraka itu sangat menakutkan itu agar kita juga memiliki satu kepribadian atau akhlak yang tidak mengotori diri kita kalau itu ibarat sebuah pakaian ketika mau kita jadi di dunia ini kan kita diberikan pakaian saya analogikan seperti itu lah pakaian ini kan kita harus jaga jangan sampai kita kotorin di dunia ini nah ketika ini kerasa kotor dan nanti waktu di akhirnya itu harus dicuci sama Allah itulah dimasukkan ke neraka untuk disucikan sebetulnya itu adilnya Oh itu gitu tapi tapi kalau kemudian di dalam setiap diri manusia sudah ditiupkan rohnya mungkin kan neraka bisa membakar manusia yang di dalamnya sudah ada rohnya yang kuasa maksudnya gimana manusia tercipta itu kan roh sudah dimasukkan dalam diri manusia rohnya siapa kalau bukan rohnya Tuhan logikanya kalau di dalam setiap diri manusia sudah ada roh sang pencipta mana mungkin ada api neraka yang bisa menyentuh manusia roh itu diciptakan dari Nur Muhammad pada sejatinya roh itu Nur Muhammad jadi seluruh alam semesta ini tercipta itu atas rasa cinta Allah kepada Muhammad maka ada istilah bahwa tidak ada yang aku ciptakan di dunia ini buka tidak lain melainkan karena apa rasa cintaku padamu Muhammad gitu itu kan pertanyaan itu kan juga pernah ditanyakan sama temen saya kalau toh iblis itu masuk neraka toh iblis itu juga tercipta dari api kan juga enggak merasa sakit gitu sebetulnya kan sama kalau misalnya saya tampar dengan tangan saya kulit ketemu kulit juga tetap sakit jadi sebetulnya neraka itu adalah tempat untuk menyucikan diri jadi apa ya istilahnya kalau tidak ada penyucian diri itu ya manusia tidak akan berpindah ke tempat yang disebut surga jadi jadi bahasa universalnya barangkali neraka itu tidak dibayangkan secara materialistis ya penderitaan penderitaan setelah kita kematian gara-gara berlaku kita di dunia begitu kan ya iya bisa kalau misalnya kalau menurut saya itu perlu-perlu dibahasakan karena kan gini di neraka itu yang ada itu kebaikan enggak ada keburukan di surga itu surga itu tidak ada keburukan yang ada adalah kebaikan semua dan kebaikan itu tidak punya lawan di sana orang itu bertindak sebaik aja gitu lah karena di dunia ini kita coba dites ketika kita membawa beban-beban apa namanya fisikis yang negatif atau arah-arah ke negatif dari perilaku kita maka ketika di sana itu harus dibersihkan dulu nah itulah dimasukkan ke neraka itu untuk membersihkan itu agar kita menjadi baik atau pada akhirnya kita akan masuk ke surga juga enggak ada yang enggak surga-surga tapi kan harus dicucikan dulu nah itulah kenapa umat adil itu ya gara-gara itu coba enggak ada neraka enggak enggak ada berarti enak aja orang itu dulu kayak gini-gini di dunia ini kok langsung masuk ke surga gitu nah itulah adilnya orang itu menciptakan neraka dan surga tapi lebih penting lagi ketemu yang punya neraka dan surga itu ya ya cuman kita juga tidak boleh terjebak pada kita reward ya istilahnya ketika kita melakukan suatu hal yang baik yang memang itu kodre kita memang baik Oke jadi jangan sampai ada embel-embel bahwa ketika saya melakukan baik ada pahala kan seolah-olah transaksional sekali itu sama Allah Oke Mas pertanyaan terakhir Mas nanti waduh ini masih sebuahnya kayak apa di ngalam aja ya masih ya hahaha eh pertanyaan terakhir untuk Mas ori tadi sebentar karena kalau bahas raka nanti ada abisnya itu enggak ada abisnya tapi kita patut meyakinnya Oke itu jadi pertanyaan Bagaimana cara mengatasi raga nenek yang sering kemasukan jin sukma-sukma kesasar karena dulu raga nenek sering dibuat kakek mediator pengobatan lewat bantuan kodam iya kan itu kan makanya saya cerita orang yang sering kesurupan itu sebetulnya lemah jangan mau ya lubang lah kalau udah berlubang bukan kelebihan tapi dia merasa kelebihan ya iya kayak ini ini enak ini sudah dimediasi hebat menarik bisa dilepon lagi dilepon lagi padahal itu kan merusak biofil Oh gitu ya yang menarik gini justru misalnya ini komunitas gitu ya mungkin yang biofilnya paling lemah dimasukin Mas masukin yang sumar masukin Sunan Kalijaga masukin Pak Harto masukin Bung Karno dan itu terus kemudian memberikan fatwa-fatwa Mas Oh terus direkam dibakai pelajaran tapi asik juga tapi kan ya itu manganya kan ada perbedaan antara roh dan jin itu kalau temen-temen ngerasa ini tuh ada memang ada bedanya sering jin itu menyamar jadi inilah jadi inilah gitu ya ngapain juga kan gitu masa roh itu sudah disana dengan kenyamanan yang luar biasa ibarat disana itu ada air jen air yang sangat jernih menyejukkan malah masuk ke dalam lubang selokan di dunia ini gitu kan ngapain lah nggak mungkin roh akan turun dan masuk ke tubuh manusia juga itu pekerjaan jin itu karena waktu itu juga saya ngerasain kan waktu ada cinta dan gitu nya bilangnya itu ini ini tapi dirasain gini kerasa Oh ini kasar nggak mungkin iya iya oke sepikir itu Mas Ori dan temen-temen semuanya dialog kita yang keren malam hari ini dan bermanfaat terima kasih banyak Mas Ori nanti kebutuhan temen-temen nanti kita pikirkan kita fasilitasi kita jembatani sehingga bener-bener membawa kebermanfaatan untuk banyak orang ya Mas ya sehat selalu Mas Assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati